Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang ilmu kawinjin Karena ada beberapa orang yang bertanya Soal kawin atau menikah dengan jin pada saya Pertanyaan itu tidak lain dan tidak bukan Karena memang mereka sudah kebingungan Dalam mencari cara untuk mendapatkan harta, uang Dan terbebas dari kesusahan Mereka berpikir jika dengan berbagai macam cara gagal ditempu Mereka akan melakukan proses kawinjin Karena memang kawin dengan jin Konon membuat perubahan dalam kehidupan Namun ternyata pemahaman banyak orang mengenai kawin Atau menikah dengan jin Sangatlah berbeda dari pemahaman aslinya Di dalam kitab hikmah dan para ulama Jika pemahaman kawin dengan jin Di dalam konotasi kita adalah Menikah dan berumah tangga dengan bangsa jin Seperti dengan manusia Maka itu salah besar Karena hakikat dari kawin jin itu sendiri Merupakan sebuah perjanjian terikat Antara pihak manusia dan pihak bangsa jin Jadi kawin dengan jin diartikan terjadinya Sebuah ikatan perjanjian antara bangsa manusia dengan bangsa jin Bukanlah kawin atau akat menikah Seperti menikahnya manusia dengan manusia Kawin jin hanyalah proses membuat perjanjian dengan bangsa jin Untuk sebuah tujuan dan cita-cita yang kita harapkan Umumnya ilmu menikah atau kawin jin Biasanya menyatakan beberapa syarat Syarat-syarat tersebut biasanya tergantung daripada bangsa jin yang dituju Karena jika memang kita mengundang dan membuat perjanjian dengan bangsa jin kafir Lewat ritual ilmu hitam Maka mereka selalu meminta syarat-syarat yang berat Seperti misalnya tumbal Ataupun ritual-ritual mengerikan lainnya Berbeda apabila kita membuat ikatan perjanjian dengan bangsa jin yang muslim Maka biasanya syarat-syarat yang mereka minta tidaklah berat Mereka hanya meminta berpuasa Melakukan amalia atau membaca ayat Al-Quran tertentu Kemudian menyediakan sebuah tempat kosong yang harus selalu beraroma bulur dan sejenisnya Itulah penjelasan tentang arti dari kawin dengan jin Semoga ada manfaatnya Ahirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton